Halo selamat pagi siang sore malam semuanya Jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya Agar kamu selalu update di video selanjutnya Udah lama banget kita gak ketemu ya di acara vlogging seperti ini Kemarin sempet terakhir di pantai Jogja Sekarang kita kembali ke pegunungan lagi Ya ini gue ada di The Lawu Park 2 Di sini banyak banget bisa dibilang mainan-mainan yang bisa kalian nikmatin gitu ya Terus untuk protokol kesehatan disini juga bener-bener ditekankan ya Contohnya seperti ini jadi ada semacam apa namanya Poster atau MMT ya Terus ada cuci tangan jadi semuanya disini sudah disiapin Ini gue sebenarnya juga pake masker Cuma ini kan lagi ngomong ya jadi gue lepas Ini tetep pake sebenarnya Oke Tunggu untuk sesi selanjutnya Ini naik soalnya Sampai jumpa di video selanjutnya Oke lanjut lagi Ini kita di Flying Fox Ini di tempat Flying Fox nih Oke seperti biasa Merangkap ya Jadi logistik juga ini bawa tas Ini lo vena nya sementara sama Mami Oke halo Mami Oke Tuh nah Ini sekitar jam 4 ya Ini jam 4 sore Kita ada di The Lawu Park 2 Oke Apa Luf Takut gajah Takut gajah Mana gajahnya Dari itu ada patung gajah di belakang tuh Aku takut gajah Itu bukan gajah Luf Itu kan gorilla Bukan gajah Gorilla itu Gorilla Gorilla betul Ya untuk taman bermain Ini terhitung udah complete ya Sekali lagi complete banget Mushola kita juga ada Ada 2 tadi mushola Yang ada di The Lawu Park 1 Sama Lawu Park 2 ini Dan overall bersih Tempat juga Enak gitu ya Karena emang ini di Daerah pegunungan Jadi dingin Bukan gajah Apa sayang Lu vena apa Itu bukan gajah Gorilla Tuh Di belakang tuh ada gorilla Ucupan pohon Iya iya Kamu takut Iya bentar 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 Oh iya Oh iya Untuk biaya masuk tadi berapa Mi? Per orang tuh Per orang Rp20.000 Iya Jadi biaya masuknya Per orang Rp20.000 Jadi tergantung berapa rombongan Ini kita lagi Cari view yang lain ya Ini karena kita Datangnya tuh Bisa dibilang WD Jadi selain Sabtu Minggu ya Jadi memang Pengunjungnya Tidak seramai Mungkin kalau weekend Iya tapi Malah asik sih sebenernya Kita bisa nikmatin Viewnya Kita bisa nikmatin Arena bermainnya Ya Semau kita Apa? Kamu mau apa dulu? Wow Kita Kita mau naik apa ini? Kita naik motor ya Disana ada banyak sekali motor Terbo dari ban Terus Siluvena ini Sepertinya ingin Mencoba Oh prosotan Oke Ini Wow Ini motornya keren banget Ini Wow Keren kan? Hmm Motornya papa Hmm Motornya papa? Iya Oke Ini Naik motor Naik motor Kita mau naik motor Nging 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 Wuhuu Yeeeh Ini kita naik motor Yeeeh Yeeeh Ini papa Kuda poni Mana kuda poninya Ini Ada kuda poni ya Wah Kuda poni Luh Kita menemukan Kandang kambing Ini Iya itu dianya Kambingnya ini Iya Dari belakang Banyak sekali kambingnya Yuk kita kesana Yuk kita lihat kambing dulu ya Oke 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 Ini dia kambingnya Ini dia kambingnya Kambingnya lagi makan ya Wah Kambingnya banyak sekali Kambingnya ada yang naik itu loh Ada yang naik kandang itu loh pojok No Tuh ya kan Iya Iya Wah Kambingnya banyak ya Lufia Ada berapa kambingnya Kita coba Coba kamu hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 10 Yeeeh 10 ya Pintar Oke Tepat di belakang kita Ini adalah Tempat kambing ya Tadi kan kandang Tapi kalau ya ini Kayak Apa ya Rumahnya gitu kali ya Iya Jadi Ini kambingnya juga lumayan banyak Bau 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 ya Bau Kambing Terus Di kambing tadi sudah Arena Sound the sheep Nah sekarang rabbit Rabbit itu apa Luf Kalin Kelinci Tuh Banyak sekali kelincinya Banyak sekali kelincinya Luf pernah suka kelinci enggak Suka enggak Ada kelinci Wah Ada kelinci Banyak sekali kelincinya Nyaluv ya Tidak Mama, kamu nyari Mami Mami di belakang Oh iya, disini kan banyak sekali Arena-arena ataupun wahana-wahana Untuk bermain Nah, disini ada harga-harganya Nah, habis ini Kita ambil gambar ya Tadi itu sebenarnya kita udah sempat makan Di The Lauwopak 1 ya Dan itu menunya bisa dibilang Enak-enak banget Masakannya tuh endes-endes banget ya Tadi kita pesen ayam goreng Ada sop Ada mie Mie kuah pake telur gitu Tapi overall itu enak banget Rasanya juga pas Bumbunya bener-bener istimewa Beda banget sama di warung makan-warung makan pada umumnya Atau tempat makan-tempat makan pada umumnya Biasanya kalau tempat wisata kan Tendurun ke rasa yang biasa saja Tapi kalau ini tadi kita menemukan rasa yang Endes banget Sampai jumpa di video selanjutnya Oke ini cukup sekian ya Mungkin videonya cukup singkat Karena memang ini di luar dugaan Sebenarnya kita cuma mau main Makan ya ternyata pengen Saya sekalian naik aja dah Jadi di luar dugaan ya Kita mampir kesini Kemudian sedikit mereview Sedikit jalan-jalan Dan untuk kalian Yang mungkin merencanakan untuk bermain Sepertinya ini merupakan tempat yang tepat Karena apa bisa dibilang Tidak terlalu mahal Sangat terjangkau Dan Untuk wahana permainannya pun komplit Apalagi kalau Sabtu Minggu Kebetulan gue datang disini Weekday sih Bukan weekend Jadi kalau weekend Kemungkinan semuanya bakal dibuka Untuk Apa namanya Taman bermainnya Karena memang ini weekday Jadi tidak semuanya dibuka Gitu ada beberapa saja Tadi ada Snowpack ya Itu juga Tadi ada Sempat dibuka juga Tapi ya Tidak serame Kalau satu minggu ya Kalaupun rame mungkin karena Kondisi covid juga Ya mungkin juga Agak lebih Ini sih Beda sama sebelum-sebelum covid Mungkin kalau sebelum covid Ini tempat Bener-bener penuh banget Tapi setelah covid Ya tetap Mungkin rame ya Tapi tidak serame Sebelum covid Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan Jangan lupa like Comment Serta subscribe Thank you Bye Sampai jumpa di video selanjutnya